Dalam video rekaman CCTV berdurasi 7 menit ini terlihat pelaku datang dengan mengendarai sepeda motor berwarna hijau ke sebuah tokoh solayan Green Mart di Sukodono Lumajang, Jawa Timur. Pelaku kemudian menurunkan dua buah kardus yang berisi puluhan ponsel hasil curian. Karena kondisi belum buka dan masih sepi, pelaku dengan leluasa membongkar isi kardus dan memindahkan puluhan ponsel itu ke kardus lainnya. Dari hasil olah TKP, aparat polisi, serta bukti rekaman dan keterangan sejumlah saksi, pelaku yang terekam CCTV tersebut diperkirakan spesialis pencuri ponsel. Untuk menghilangkan cecak, pelaku sengaja membuang sebagian hasil curian ke dalam keranjang sampah. Aksi pencuri yang terekam CCTV terjadi pula di sebuah rumah mewah di Jalan Daeng, Tata Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman tersebut, dua pelaku masuk ke dalam rumah dari lantai dua pintu rumah yang tidak dikunci. Dua pelaku pun curi langsung menuju kamar utama dan berhasil mengambil barang berharga korban, berupa lima buah handphone, cincin emas, dan beberapa barang berharga lainnya. Saat kejadian, pemilik rumah tengah tertidur pulas. Aksi perabokan di rumah ini merupakan kali kedua. Sebelumnya, pemilik juga pernah kecurian dan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Lumajang, Jawa Timur dan Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Syahwan, Yusuf Jentak, TV One mengabarkan.